Timnas Indonesia kalah lagi saat melawan Libya dalam laga uji coba di Turki. Sintayong mengaku bahwa fokus timnya selama latihan di Turki adalah meningkatkan kondisi fisik pemain. Indonesia kembali kalah dari Libya dalam laga uji coba keduanya. Bermain di Titanic Merdan Sport Complex Antalya Turki pada Jumat 5 Januari sekuat garda tumbang 1-2. Itu adalah kekalan kedua Indonesia dari Libya dalam uji coba jelang PL Asia 2023. Sebelumnya anak asuh Sintayong juga disikat 0-4 pada selasa 2 Januari. Selesai laga Sintayong mengaku cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia saat dikalahkan Libya pada uji coba keduanya. Di samping itu Sintayong mengungkapkan bahwa timnas Indonesia belum sebetulnya berlatih taktik selama pemusatan latihan di Turki. Sebab fokus timnya ialah pemantapan fisik. Eks pelatih timnas Korea Selatan itu menjelaskan timnas Indonesia baru menjalani latihan taktik satu hari sebelum laga kontra Libya. Lebih lanjut Sintayong mempunyai keyakinan timnas Indonesia akan mengalami kemajuan. Kedatih belum menang dalam empat laga terakhir yang digelar di luar tanah air. Sintayong juga mengaku bahwa pertandingan Jili 2 kontra Libya ini merupakan gambaran taktik yang bakal digunakan Garuda pada pertandingan perdana Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu juga meminta supporter Indonesia untuk lebih bersabar menunggu permainan terbaik sekuat Garuda. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.